Berita Sumsel 24 jam hari ini Destinasi wisata baru di wilayah Kabupaten Ogan Ilir terus bertumbuh Salah satunya berada di Desa Sungai Pinang 1, Kecematan Sungai Pinang Desa ini memiliki banyak potensi wisata yang dapat ditawarkan menjadi daya tarik kunjungan pelancong Mulai dari kearifan lokal masyarakat setempat, panorama alam berupa perairan Sungai Ogan Hingga sejumlah bangunan tua yang bernilai sejarah Berikut kami sajikan laporan khusus Hasumsel 24 jam bersama reporter Muhammad Iqbal Hai viewer sahabat setiapal pres ofisial Laporan khusus pekan ini Masih bersama tim kajian lapangan Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa Tim yang diketuai langsung Kepala Museum Haji Chandra Ampreyadi Didampingi pelaksana tugas Kepala Bagian Tata Usaha Amarullah Serta dua budayawan Sumatera Selatan Baharudin dan Yudi Sarofi Dalam kunjungannya kali ini Menindaklanjuti permintaan Marsudi selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir Saat berjumpa dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan di Kota Lubu Linggau awal Maret lalu Di kesempatan tersebut viewers Marsudi meminta bantuan pihak Museum Negeri untuk dapat meninjau potensi wisata dan aset bernilai sejarah di Desa Sungai Pinang 1 Kecamatan Sungai Pinang, Ogan Ilir Terkhusus Marsudi mengharapkan adanya masukan dan saran dari pihak Museum Negeri terkait rencana pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang ingin menjadikan salah satu bangunan bersejarah di Sungai Pinang yaitu Rumah Limas milik Pangeran Leiting atau yang biasa disebut Rumah Lako menjadi sebuah museum Terlebih, Chandram Priyadi menuturkan pihaknya juga akan menyusun fakta sejarah dari desa ini ke dalam sebuah buku sekaligus memonitoring benda-benda bernilai sejarah di desa tersebut pihaknya pula mendukung dan siap memberikan masukan untuk merealisasikan cita-cita kepala desa Sungai Pinang 1 Aan Veriansa yaitu menjadikan desa Sungai Pinang 1 sebagai desa wisata Nah viewers, berbicara soal desa wisata di Sungai Pinang 1 sebetulnya sudah berjalan dimana sudah viral beberapa waktu yang lalu terutama saat musim kemarau aliran Sungai Ogan yang berada di desa tersebut mengering dan membentuk hamparan pasir cukup luas mirip pantai di tepi laut biasa disebut masyarakat sekitar dengan sebutan bongen timbul yang sejak beberapa tahun terakhir lebih dikenal dengan sebutan Pantai Supi di tepi Pantai Supi ini sendiri oleh pemerintah desa telah dibikinkan semacam pelaza sehingga cocok untuk rekreasi keluarga wah kalau kemarau nanti yuk kita melancong ke Pantai Supi hehehe setelah Pantai Supi ini pemerintah desa juga mengandalkan potensi kearifan lokal masyarakat setempat yang masih lestari selain itu juga ada tiga bangunan tua bernilai sejarah bakal menjadi satu paket destinasi wisata bersama Pantai Supi yang dapat ditawarkan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan bangunan pertama rumah peninggalan keluarga Pangeran Liting atau yang punya nama asli Abdul Halik rumah Pangeran Liting yang berbentuk rumah limas ini lebih dikenal dengan sebutan rumah Lako tidak jauh dari rumah Lako ada bangunan kedua yang sama tuanya berupa rumah berkonsep kolonial Belanda lalu tak jauh dari situ terdapat masjid besar yang merupakan masjid pertama dibangun di Sungai Pinang pada masa pemerintahan Pangeran Liting sekitar tahun 1800-an hanya saja menurut Kepala Desa Sungai Pinang I A. Anferiansa pihaknya masih membutuhkan dukungan yang besar dari berbagai pihak terutama pemerintah baik kabupaten maupun provinsi A. An juga menaruh harapan besar kepada Bupati Oganilir yang baru Panca Wijaya Akbar agar dapat mendukung dan memperhatikan aspirasi serta cita-cita warga Sungai Pinang I dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputadewa yang langsung datang ke Sungai Pinang I memberikan sejumlah masukan arahan dan pembinaan sehingga pihaknya bertambah semangat untuk mengembangkan potensi wisata di desa mereka di kesempatan yang sama Kepala Desa Sungai Pinang I A. Anferiansa mengundang toko masyarakat setempat yang juga generasi keempat Pangeran Liting bernama Wirakrama Ridwan Pria berusia 79 tahun yang akrab di Sapa Wak Yama ini antusias dan tak menduga atas kehadiran tim kajian lapangan Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputadewa Kepada rombongan yang datang beliau sedikit menceritakan siapa itu sosok Pangeran Liting Terima kasih di generasi keempat generasi keempat itu nama Warilwan Wirakrama Ridwan Oh ini Warilakrama Ridwan karena ini ya Pak cerita yang sininya yang sikatnya Pak emang Margo ini Margo Pegagan Ilir 10 ini itu tempatnya di Sengibinang di kepala itu Pak Syirah kalau Pak Syirah itu sudah 20 tahun jadi Pak Syirah dia akan jadi Pangeran maka dia jadi Pangeran namunya Abdul Halik Abdul Halik Haji Abdul Halik gelar Wirakrama kalau nama aku ini gelar itu sekitar tahun berapa lah Pak 1818 1818 pokoknya tahun 1800 sampai dia terakhir ini di 26 tahun menjabat dari Pak Syirah kemudian itu tahun 1800 1908 1908 dari Haji Awan di Angkala anaknya lagi namanya Haji Malian Haji Malian Haji Malian menjabat sebagai Syirah lagi sekitar 20 tahun lebih 20 tahun lebih 20 tahun lebih apa nyadul kan itu nih tapi kalau kita kebawa iya 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 bernama nya tanya lalu siapa lalu lalu nah viewers terkait rencana pemerintah ingin menjadikan rumah lako yang merupakan peninggalan Pangeran Liting menjadi museum Wakyama yang merupakan pensiunan PNS kantor kementerian agama ini menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga besar atau yayasan keluarga yang diketuai oleh Bapak Haji Edy Santana Putra yang juga merupakan generasi keempat dari Pangeran Liting dan pernah menjadi wali kota Palembang 2 periode Setelah berbincang setengah jam lebih di kantor Kepala Desa Sungai Pinang 1 rombongan tim Kajian Lapangan Museum Negeri Sumatera Selatan Balap Putra Dewa diajak langsung melihat dari dekat rumah lako dan rumah berkonsep kolonil Belanda Berbeda dengan rumah berkonsep kolonil Belanda yang masih terawat dengan baik dan dihuni oleh ahli waris yang masih kerabat Pangeran Liting rumah lako terlihat terbengkalai sebagian besar bagian rumah mulai dari lantai, dinding, pelafon, atap, pintu, jendela, dan bagian-bagian lainnya sudah rusak tak ada lagi perabotan yang utuh hanya terlihat ada lemari usang menyimpan sejumlah pecahan gelas beling dan teko tua yang juga rusak ada pula meja kayu yang juga usang lantai dipenuhi sampah, buah busuk, dan kotoran kelelawar penghuni rumah itu Baiklah viewers, sahabat setiap papers ofisial kita nantikan saja bagaimana gebrakan pemerintah untuk mengangkat potensi wisata di Sungai Pinang 1 kecamatan Sungai Pinang ini sampai jumpa di laporan khusus selanjutnya ya Dah viewers Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di Youtube channel Palk Flash Oficial seperti podcast cukup pedas, budak lorong, basing, ternyata bukan mistis dan ruang cerita bersama kakak Julie Saya Sri Devi, sampai jumpa Terima kasih telah menonton